Intro Baik salam bapak ibu Di hari kebangkitan ini Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan Dari 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 18 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 18 Kalau sudah kita akan baca bersama-sama 1 Korintus 15 ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18 Baik kalau sudah ketemu 1 Korintus 15 ayat 17 dan 18 1 Korintus 15 ayat 17 dan 18 Baik kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3 Dan jika Kristus tidak dibangkitkan Maka sia-sialah kepercayaan kamu Dan kamu masih hidup dalam dosamu Demikianlah binasa juga orang yang mati dalam Kristus Saya baca sekali lagi Dan jika Kristus tidak dibangkitkan Maka sia-sialah kamu Maka sia-sialah kepercayaan kamu Dan kamu masih hidup dalam dosamu Demikianlah binasa juga Orang-orang yang mati dalam Kristus Bukti kebangkitan Kristus Itu tema kita pada hari ini Bukti kebangkitan Kristus Bapak Ibu dan Saudara Yang terkasih dalam nama Tuhan Bagi orang Kristen Bagi orang yang percaya kepada Kristus Bahwa Yesus itu sudah bangkit dari antara orang mati Itu yang hari ini kita sedang merayakannya Tetapi di luar kekristianan Atau di bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus Ada banyak alasan Atau ada banyak yang menjadi alasan bagi mereka Yang dibuat-buat bahwa Yesus itu belum bangkit Saya mencatat ada empat alasan Yang meragukan kebangkitan Tuhan Yesus Yang pertama Ada yang mengatakan bahwa Pada masa itu Prajurit-prajurit Romawi dan imam-imam kepala Beserta tua-tua Bersepakat membuat berita palsu Dan mengatakan murid-murid Yesus Bersekongkol untuk mencuri mayatnya Ada yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak bangkit Tapi murid-muridnya yang sudah mencuri mayat Muhan Yesus Pandangan yang kedua yang mengatakan Yesus itu tidak bangkit Ada yang berpendapat mengenai alasan Mengapa kebangkitan Kristus itu tidak benar Alasannya karena pada waktu pagi-pagi Perempuan-perempuan itu datang ke kubur Yesus Perempuan-perempuan ini salah melihat kubur Jadi mereka salah melihat kubur Artinya perempuan-perempuan ini mendatangi kubur yang salah Yang dilihat itu adalah kubur orang lain Yang memang sudah kosong Pandangan yang ketiga yang meragukan kebangkitan Tuhan Yesus Mereka mengatakan bahwa Yesus itu tidak benar-benar mati Hanya mengalami ketidaksadaran atau keadaan koma Di dalam kubur Setelah sadar Ia bangkit dan melewati penjaga-penjaga Jadi katanya Tuhan Yesus itu tidak mati Hanya pingsan Mati suri Jadi begitu sadar Langsung melewati penjaga-penjaga Lalu dia pergi Alasan keempat Yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak bangkit adalah Alasannya mengatakan bahwa para murid-murid Mengalami halusinasi tentang kebangkitannya Sebenarnya Mereka tidak benar-benar melihat bahwa Yesus itu bangkit Jadi mereka hanya berhalusinasi Antara sadar dan tidak sadar Kalau kita bilang ngelindur Tetapi Apapun keraguan orang Atau apapun alasan yang dibuat orang Untuk membantah atau untuk menyangkal Bahwa Yesus itu tidak benar-benar bangkit Ada fakta yang tidak bisa dibantah Bahwa Yesus itu memang benar-benar bangkit Orang boleh mengatakan bahwa Yesus itu tidak bangkit Orang boleh mengatakan bahwa Perempuan-perempuan itu salah mendatangi kubur Orang boleh mengatakan bahwa Yesus itu dalam keadaan koma dan tidak mati Orang boleh mengatakan bahwa murid-muridnya itu berhalusinasi Orang boleh mengatakan bahwa murid-murid Tuhan Yesus mencuri mayat itu Tapi fakta yang tidak bisa dibantahkan adalah Bahwa Yesus itu memang benar-benar bangkit Fakta pertama Kesaksian para wanita Mari kita perhatikan Matius 28 ayat yang pertama Matius 28 ayat yang pertama Begini firman Tuhan Setelah hari sabat lewat Menjelang menyingsingnya fajar Pada hari pertama minggu itu Pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain Menengok kubur itu Maka terjadilah gempa bubi yang hebat Sebab seorang malaikat Tuhan Turun dari langit dan datang ke batu itu Dan menggulingkannya Lalu duduk di atasnya Wajahnya bagaikan tilat Dan pakaiannya putih bagaikan salju Dan penjaga-penjaga itu Gentar ketakutan dan menjadi Seperti orang-orang mati Akan tetapi Malaikat itu berkata kepada Perempuan-perempuan itu Janganlah kamu takut Sebab aku tahu Kamu mencari Yesus yang disalibkan Jadi pagi-pagi sekali Ada perempuan-perempuan yang pergi Datang ke kubur Yesus Yaitu Maria Magdalena Maria Ibu Jakobus Dan satu lagi bernama Salome Perempuan-perempuan ini pergi Ke kubur Yesus Sebenarnya mereka punya tujuan itu adalah Untuk meminyaki Yesus Jadi disana itu sudah menjadi sebuah kebiasaan Kalau orang mati itu Itu supaya Apa ya Karena cintanya Karena sayangnya Jadi sudah mati pun Itu masih dirawat Masih diminyaki Jadi perempuan-perempuan ini Datang mereka ini Sebenarnya mau meminyaki Yesus Mereka sebenarnya Berangkat ke kuburan itu Dengan perasaan khawatir Karena mereka berangkat pagi-pagi Mereka ini Perempuan-perempuan Kubur Yesus itu Itu ditutup Oleh batu yang besar Karena kubur itu harus ditutup Karena pada masa itu Masih ngetrend juga Pencurian mayat Jadi bukan hanya pada masa kini Kalau mayat itu harus dijaga Pada masa lalu juga Ternyata pencurian mayat itu Sudah sering Makanya Kubur Yesus itu Ditutup dengan batu Pada saat perempuan-perempuan ini Pergi ke kubur Yesus Mereka sebenarnya berpikir Nanti siapa yang akan Menggulingkan batu besar ini Jadi mereka datang Bawa minyak Tapi mereka juga berpikir Siapa yang akan Menggulingkan batu Di dalam kubur itu Di penutup kubur itu Tapi betapa mereka terkejut Bahwa ketika mereka datang Ternyata Kubur itu Sudah kosong Yang ada itu dikatakan disitu adalah Seorang malaikat Yang ada disana Wajahnya bagaikan kilat Dan pakaiannya putih Bagaikan salju Jadi perempuan-perempuan Dindatang ke kubur Yesus Tetapi mereka Justru Mereka itu hanya bertemu dengan Malaikat Tuhan Matius 27 Ayat 62 Sampai 64 Keesokan harinya Yaitu sesudah hari persiapan Datanglah imam-imam kepala Dan orang-orang parisi Bersama-sama Menghadap Pilatus Dan mereka berkata Tuhan Kami ingat bahwa Si penyesat itu Sewaktu hidup Berkata Sesudah tiga hari Aku akan bangkit Karena itu Perintahkanlah untuk Menjaga kubur itu Sampai hari yang ketiga Jikalau tidak Murid-muridnya Mungkin datang Untuk mencuri dia Lalu mengatakan Kepada rakyat Ia telah bangkit Dari antara orang mati Sehingga penyesatan yang terakhir Akan lebih buruk Akibatnya Daripada yang pertama Jadi ternyata Ini imam-imam kepala Dan orang-orang parisi Menghadap Pilatus Dan mengatakan Itu kuburnya harus dijaga Kubur Yesus itu harus dijaga Karena nanti Jangan-jangan Murid-muridnya ini Datang ini Mencuri mayat itu Lalu mengatakan bahwa Dia bangkit Ini adalah penyesatan Tetapi Pada saat perempuan-perempuan itu Datang kesana Mereka juga menemukan Bahwa memang Kubur Yesus itu dijaga Oleh prajurit-prajurit Tetapi Pada saat mereka Datang kesana Firman Tuhan Dalam Matis 28 Ayat 2 Berkata Maka terjadilah Gempa bumi yang hebat Ada gempa bumi yang hebat Maka kemudian Prajurit-prajurit itu Ketakutan Jadi Mereka Tidak lagi fokus Menjaga kubur itu Bapak ibu dan saudara Aku yang terkasih Dalam nama Tuhan Pada saat perempuan-perempuan Itu datang ke kubur Yesus Mereka menemukan Bahwa batu penutup Kubur Yesus itu Sudah terguling Pada saat mereka Memasuki kubur Mereka tidak Bertemu dengan Yesus Mereka masuk ke dalam Kubur Mereka tidak ketemu Sama Yesus Tapi justru mereka Bertemu dengan Seorang Sesosok Makhluk Yang berasal dari dunia lain Namanya Itu Malaikat Masih muda Dikatakan Wajahnya Bersinar Bagaikan kilat Pakaiannya putih Seperti salju Tapi perempuan itu Mendapat jawaban Dari Malaikat itu Janganlah kamu takut Sebab aku tahu Kamu mencari Yesus yang disalibkan itu Ia telah bangkit Sama Seperti yang dikatakannya Fakta yang tidak bisa Dibantahkan adalah Bahwa Perempuan-perempuan ini Mereka langsung Menjadi saksi hidup Yang melihat bahwa Kubur itu sudah kosok Bahkan kubur itu Tidak hanya kosong Kubur itu juga Dijaga Oleh Prajurit Dan lebih Daripada itu Ada Malaikat Tuhan Yang ada di sana Kalau kubur itu Dijaga oleh prajurit Bagaimana mungkin Mayat Yesus itu Bisa dicuri orang Tetapi Dia memang bangkit Dan ada Malaikat Tuhan Yang berkata Kepada perempuan Perempuan itu Bahwa Yesus sudah bangkit Bahkan itu sudah dikatakan Sebelum dia mati Kebangkitan Tuhan Yesus Dari kematian Pertama sekali Diketahui oleh Perempuan-perempuan Dan bukan laki-laki Jadi kebangkitan Tuhan Yesus itu Pertama sekali Itu justru Disaksikan oleh Perempuan-perempuan Bukan Bukan laki-laki Laki-lakinya kemana Bapak-bapak Bapak-bapak tau kemana Laki-lakinya Laki nonton Liga Champion Begadang tadi malam Jadi mereka Tidak pergi ke kubur Yesus Tetapi perempuan-perempuan Itu mereka pergi Dan mereka yang menjadi Saksi hidup Bahwa Yesus itu sudah bangkit Dari kematian Amen Itulah sebabnya Bapak-ibu dan saudara Biasanya Perempuan-perempuan itu Selalu lebih peka Dalam menyikapi Segala sesuatu Betul ya Bapak-ibu ya Berbanggalah anda Yang istri-istri Itulah sebabnya Dalam masalah Masalah rohani pun Lebih sering Perempuan Yang lebih peduli Betul ya Bapak-ibu ya Saya ingat Kalau kami di Sumatera Bapak-ibu Kalau Ada ibadah rumah tangga itu Biasanya itu Doa syukur itu Dipimpin oleh Tuhan rumah Biasanya doa syukur itu Dipimpin oleh Tuhan rumah Rata-rata 90% Suami-suami Tidak tahu berdoa Jadi Setiap Nyanyi Begitu nyanyi Doa pembuka Nyanyi Mau doa syukur Biasanya Suami-suami Itu sudah mulai Menundukkan kepala Suatu ketika Ada momen Dimana Suami-istri Memang tidak pinter Atau tidak pandai Berdoa Jadi suami-istri Salik menundukkan kepala Akhirnya doa syukur Dipimpin oleh yang memimpin Pujian Tapi Rata-rata 90% Justru Kamu wanita Yang lebih memberi hati Untuk masalah rohani Alasannya apa Laki-laki itu kan Cari duit Wanita itu Istri itu Jadi pendoa Biasanya Begitu Makanya bagi anda Yang muda-muda Yang belum punya pasangan Pilihlah calon istri Yang pandai Berdoa Kenapa Nanti kalau Ibadah rumah tangga Di rumahnya Tidak tunduk Pilih yang Pinter Berdoa Jangan Pinter belanja Bukti kedua Bahwa Yesus itu Benar-benar bangkit Bukti kedua adalah Adanya Pemberitaan Malaikat Malaikat dapat Diartikan sebagai Utusan Allah Maupun sebagai Penolong bagi manusia Mengenai Malaikat sebagai Penjaga pribadi Itu dipertajam Ada yang mengatakan Bahwa setiap Orang itu Punya Malaikat Ada yang mengatakan Setiap orang itu Punya Malaikat penjaga Tapi Mengenai hal itu Saya tidak terlalu Setuju Masa kita sih Punya Malaikat Bapak Ibu Yang kita punya Itu adalah Roh Kudus Bukan Malaikat Malaikat dalam Bahasa Ibrani Itu malak Berarti Utusan Ditujukan Pada Utusan manusia Atau Utusan Ilahi Jadi Malaikat Itu artinya Adalah Utusan Itulah Itulah sebabnya Allah mengutus Seorang Malaikat Memberitahukan Kepada Siapa Yang datang Mencari Yesus Di kuburnya Maka kemudian Allah mengutus Seorang Malaikat Yang masih Muda Yang dikatakan Wajahnya Bagaikan Kilat Dan Pakaiannya Putih Bagaikan Salju Allah Merasa Perlu Untuk Mengutus Malaikat Ini Kepada Orang-orang Yang mencari Yesus Di kubur Yesus Karena Allah Merasa Allah Perlu Membuktikan Sesuatu Yang Diluar Nalar Manusia Kalau Hanya Berita Bahwa Yesus Itu Sudah Bangkit Dari Perkataan Perempuan Perempuan Orang Bisa Saja Tidak Percaya Itulah Sebabnya Allah Mengutus Seorang Malaikat Untuk Lebih Menegaskan Kebangkitan Tuhan Yesus Jika Allah Tidak Mengutus Malaikat Maka Berita Yang Disampaikan Oleh Perempuan Perempuan Ini Itu Bisa Membuat Orang-orang Dalam Kebingungan Benarkah Bahwa Yesus Itu Memang Benar-benar Bangkit Mereka Bingung Apakah Yesus Memang Benar-benar Tuhan Dan Juru Selamat Kebingungan Mereka Adalah Kalau Memang Yesus Itu Tuhan Dan Juru Selamat Mengapa Ia Ditangkap Mengapa Ia Mati Yang Namanya Tuhan Kalau Memang Tuhan Mengapa Dia Ditangkap Dan Mengapa Ia Mati Inilah Yang Kemudian Membingungkan Banyak Orang Masakan Tuhan Itu Mati Makanya Kita Sering Dikatakan Masa Kalian Percaya Kepada Yesus Itu Adalah Tuhan Wang Dia Sendiri Mati Orang Sering Bilang Seperti Itu Tetapi Justru Lewat Kebangkitannya Dari Antara Orang Mati Maka Ia Membuktikan Dirinya Bahwa Ia Benar Benar Tuhan Amen Karena Hanya Tuhan Yang Berkuasa Atas Hidup Dan Mati Manusia Kalau Dia Bukan Tuhan Maka Dia Tidak Bisa Berkuasa Atau Tidak Bisa Dia Menguasai Hidup Dan Mati Tetapi Karena Dia Tuhan Maka Dia Bisa Membuktikan Bahwa Dia Tuhan Dengan Cara Dia Mati Oleh Kehendaknya Sendiri Dan Bangkit Oleh Kemauannya Sendiri Amen Bukan Dibangkitkan Orang Tapi Dia Mati Oleh Keinginannya Sendiri Dan Bangkit Oleh Kemauannya Sendiri Pemberitaan Malaikat Atau Alam Mengutus Malaikat Adalah Untuk Menepis Kebingungan Orang Orang Pada Saat Itu Bapak Ibu Dan Saudara Yang Terkasih Dalam Nama Tuhan Isus Setiap Orang Pasti Pernah Mengalami Kebingungan Ketika Diperhadapkan Kepada Situasi Atau Kepada Sebuah Persoalan Orang Kita Pasti Pernah Mengalami Kebingungan Ini Juga Pernah Dialami Oleh Rasul Paulus Jadi Waktu Itu Waktu Rasul Paulus Itu Sedang Dalam Perjalanan Menuju Roma Kapal Mereka Itu Terkadas Karena Ada Angin Kencang Dan Ombak Yang Besar Dalam Situasi Kapal Mereka Kandas Dihantam Ombak Yang Besar Ini Paulus Bingung Apakah Dia Harus Melanjutkan Perjalanannya Ataukah Dia Berhenti Dalam Situasi Yang Bingung Seperti Ini Maka Tuhan Kemudian Mengutus Seorang Malaikat Dan Memberi Pengertian Dan Petunjuk Kepada Paulus Agar Tetap Bertabah Hati Bahwa Mereka Pasti Akan Selamat Amin Jadi Rasul Paulus Itu Kebingungan Pada Saat Dia Menuju Roma Kapalnya Itu Kandas Kapal Kandas Itu Mereka Punya Stok Makanan Itu Sudah Habis Mereka Pasti Akan Mati Mereka Pasti Tidak Akan Selamat Tapi Malaikat Tuhan Datang Bertemu Dengan Paulus Tuhan Mengutus Malaikat Tuhan Dan Mengingatkan Paulus Bahwa Tuhan Mengatakan Mereka Akan Selamat Kisah Rasul 27 Ayat 23 Sampai 25 Kebingungan Terjadi Karena Kekurang Percayaan Kita Kepada Allah Jadi Kebingungan Terjadi 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 Karena Kita Kurang Percaya Kepada Allah Dalam Kondisi Bingung Dalam Kondisi Hati Yang Tidak Menetap Yang Dibutuhkan Itu Adalah Kita Mau Datang Kepada Allah Memohon Kepada Tuhan Supaya Tuhan Memberikan Jawaban Atas Kebingungan Kita Amen Jadi Kalau Kita Dalam Keadaan Bingung Bapak Ibu Berdoa Sama Tuhan Memohon Sama Tuhan Supaya Tuhan Memberikan Jawaban Siapa Tahu Bapak Ibu Ketemu Dengan Malaikat Siapa Tahu Allah Langsung Mengutus Malaikat Kepada Bapak Ibu Dan Saya Seperti Halnya Tuhan Mengutus Malaikat Kepada Rasul Paulus Allah Sendiri Yang Akan Menjawab Kebingungan Kita Allah Sendiri Akan Memberikan Solusi Atas Kebingungan Kita Dan Allah Sendiri Yang Akan Menguatkan Kita Di Tengah Tengah Kita Berada Di Dalam Kebingungan Amen Bukti Yang Ketiga Bahwa Tuhan Yesus Itu Bangkit Adalah Kubur Yang Kosong Kubur Kosong Bapak Ibu Saudara Yang Terkasih Dalam Tuhan Yesus Sebenarnya Orang Yahudi Itu Sudah Memiliki Kepercayaan Adanya Kebangkitan Manusia Namun Dalam Konsep Mereka Kebangkitan Itu Terjadi Pada Akhir Jaman Bukan Sesudah Seseorang Itu Mengalami Kematian Jadi Orang Yahudi Itu Sebenarnya Sudah Punya Konsep Bahwa Ada Kebangkitan Dari Antara Orang Mati Pada Akhir Jaman Nanti Orang Orang Mati Itu Akan Dibangkitkan Itu Konsep Kebangkitan Dalam Orang Yahudi Tetapi Bukan Kebangkitan Mati Tiga Hari Langsung Bangkit Lagi Bukan Itulah Yang Menjadi Masalah Kebangkitan Tuhan Yesus Ini Menjadi Masalah Bagi Orang Yahudi Adalah Karena Konsep Konsep Kebangkitan Yang Berbeda Dengan Yang Mereka Ketahui Oleh Sebab Itu Pemberitaan Tentang Kubur Yang Kosong Sebagai Saksi Bisu Untuk Membuktikan Kebangkitan Yesus Sulit Diterima Oleh Orang Yahudi Mereka Percaya Ada Kebangkitan Tapi Kebangkitan Itu Nanti Pada Akhir Zaman Bukan Sesudah Mati Tiga Hari Lalu Bangkit Ini Sulit Diterima Oleh Orang Orang Parisi Sulit Diterima Orang Orang Yahudi Sulit Diterima Oleh Imam Imam Besar Karena Konsep Mereka Tentang Kebangkitan Itu Berbeda Lalu Apa Yang Menyebabkan Kubur Yesus Itu Kosong Apa Yang Membuat Kubur Yesus Itu Kosong Apakah Memang Murid Murid Mencurinya Apakah Memang Tuhan Yesus Itu Hanya Pingsan Ataukah Memang Tuhan Yesus Itu Tidak Mati Tapi Orang Yang Menyerupai Yang Disalipkan Dan Dikuburkan Itu Tidak Bapak Ibu Karena Yesus Benar-benar Mati Dan Semua Orang Menjadi Saksi Bahwa Dia Mulai Dia Disidang Oleh Pilatus Itu Disitu Dicambuk Digiring Sampai Kegelgota Tidak Tidak Ada Kemungkinan Mereka Salah Menangkap Orang Tetapi Mereka Menjadi Saksi Hidup Bahwa Mereka Sudah Menyiksa Dan Menyalipkan Dan Membunuh Tuhan Yesus Dan Kuburnya Dikatakan Kuburnya Itu Dijaga Oleh Pracurit Pracurit Tidak Ada Alasan Untuk Membanta Bahwa Yesus Itu Tidak Bangkit Karena Pada Saat Datang Kesana Kubur Itu Sudah Kosong Norman Geisler Dan Ron Brox Mengatakan Jika Hipotesis Itu Benar Seorang Juga Harus Percaya Bahwa Murid Murid Bertahan Dalam Kebohongan Dan Mati Untuk Apa Yang Mereka Ketahui Salah Kalau Itu Benar John Stott Mengatakan Kristus Bangkit Pada Hari Ketiga Sesuai Dengan Kitab Suci Dan Kemudian Tampil Dan Nampak Memperlihatkan Kenyataan Kebangkitannya 1 Korintus 15 Ayat 4 Sampai 6 Bahwa Ia Telah Dikuburkan Dan Bahwa Ia Telah Dibangkitkan Pada Hari Yang Ketiga Sesuai Dengan Kitab Suci Bahwa Ia Telah Menampakkan Diri Kepas Dan Kemudian Pada Kedua Belas Muridnya Sesudah Itu Ia Menampakkan Diri Kepada Lebih Dari 500 Orang Sekaligus Kebanyakan Dari Mereka Masih Hidup Sampai Sekarang Tetapi Beberapa Di antaranya Telah Meninggal Jadi Bukan Hanya Kubur Yang Kosong Tapi Juga Dia Sudah Menampakkan Diri Saksi Dari Kubur Yang Kosong Itu Adalah Perempuan Perempuan Sampai